Jelang bergulirnya Liga 1 2021, Persija Jakarta jalani tes kesehatan. Liga 1 2021, segera dimukai Persija Jakarta melangsungkan tes kesehatan Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, pada minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Apalagi dalam kondisi pandemi corona seperti saat ini, pemeriksaan kesehatan menjadi hal yang cukup penting. Persija Jakarta menerapkan protokol kesehatan Prokes dengan cukup ketat. Para pemain juga melakukan tes dengan waktu yang berbeda demi menerapkan Prokes. Menurut Dr. Tim, Doni Kurniawan, RS Premier Bintaro beroperasi khusus untuk Persija Jakarta, agar menghindari antrean yang ada di RS agar tak melanggar Prokes. RS Premier Bintaro mengalokasikan hari khusus bagi Persija untuk menghindari antrean, katanya seperti dikutip bulaspor. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut banyak yang harus dilalui oleh para pemain. Pemeriksaan tersebut meliputi elektrokardiogram EKG tes darah, pengecekan fungsi liver, dan ginjal, hepatitis, dan bodi komposisi. Selain itu ada juga pemeriksaan muskuloskeletal dengan spesialis ortopedi, Dr. Sato Aji. Kami menghindari risiko yang tidak diinginkan tersebut dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh ofisial. Dua ketika klub Liga 1 tertarik rekrut Lionel Messi dari Persebaya, Persija sampai Persib. Lionel Messi memastikan tak akan lagi bermain untuk Barcelona, setidaknya untuk musim ini. Lewat konferensi Pers, ia menjelaskan hal itu tidak mungkin terjadi. Saya memikirkannya tiap hari, bagaimana mengatakan hal ini, tapi sulit. Setelah bertahun-tahun, hidup saya di sini, saya tak siap melakukan ini, kata Lionel Messi sambil menangis. Saya selalu ingin bertahan di Barcelona. Ini adalah rumah saya, rencana utamanya adalah bertahan, dan hari ini, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Fakta seorang Lionel Messi tidak punya tim turut memantik perhatian pelaku sepak bola Indonesia. Seperti Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda, dia mengutarakan ketertarikan Persebaya merekrut Lionel Messi. Namun menurutnya ketimbang memberikan gaji setinggi langit buat pemain asal Argentina itu, lebih baik uangnya digunakan membeli vaksin. Tertarik sih rekrut Lionel Messi, tapi enggak mampu. Mending digaik vaksin SAK Indonesia, mending dibuat vaksin warga seluruh Indonesia. Sementara itu, wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga punya saran agar Lionel Messi gabung Persija Jakarta. Ahmad Riza Patria sendiri memang dikenal sebagai fans Barcelona. Kalau di Indonesia, kita berharap Messi bergabung ke Persija, kata Riza kepada wartawan di balai kota DKI. Jakarta beberapa waktu lalu, pokoknya semangat, daya juangnya, profesionalnya, disiplinnya Messi, insya Allah bisa ditularkan ke anak-anak muda Jakarta melalui Persija. Sampai jumpa di video selanjutnya.